Sudah kirim advokat, karena Kiai Haji Abdus Somad, UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga rempang, rempang yang ditanam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Sudah tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo, menuntut kepada pemerintah jangan diusir, mereka lagi gak masak, mereka gak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang, yang megang dapurnya ditangkep. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkep. Ustadz Abdus Somad yang mendanai, dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana, karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang membelak tanahnya, dibilang pencah. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, sudah berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah ini gak boleh gitu biarkan. Kita harus rawan dan gak terima. Kita gak terima kalau Ustadz Abdus Somad yang sedang getol membela bangsa Melayu yang tertindas, kemudian menjadikan penjahat. Tapi Alhamdulillah, sore tadi kami langsung mendapat jawaban, baik dari para pengacara maupun dari para asistennya Ustadz Abdus Somad, saudara dan Ustadz Abdus Somad juga segera membuat rekaman, disebarluaskan di mana-mana, yang mendapat panggilan polisi adalah sahabat beliau yang bernama Ustadz Burhan. Tapi beliau tetap marah. Kenapa? Karena Ustadz Burhan ini, kata Ustadz Abdus Somad, ini orang baik. Dia punya restoran, saudara. Dia suka kasih makan anak yatim, kasih makan janda-janda lemah, kasih makan orang miskin, kemarin begitu warga, gak ada rempang ngumprok di Batam, saudara. Mereka demo, menuntut keadilan, gak bawa makanan, gak bawa minuman. Ustadz Burhan berbaik hati, kasih makan, kasih minum. Eh Ustadz Burhan dipanggil polisi. Apa dalam surat ditulis? Diduga melakukan, diduga melakukan tindak pidana, karena membantu orang yang melakukan kejahatan. Yeee! Lu yang jahat, bilang masyarakat jahat. Yeee! Kacau tidak? Kacau tidak? Kita bersyukur, bukan Ustadz Abdus Somad, Alhamdulillah. Tapi kita tetap gak terima, Ustadz Burhan itu orang baik. Dia berdata, dia bantu orang. Kenapa dianggap jahat? Menolong saudara di Pulau Rempang. Maka pengacara-pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor. Mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Bagaimana kalau rumah kita diambil orang? Bagaimana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kita tak punya senjata. Karena kita bukan tentara. Kita hanya orang yang percaya pada pertolongan Allah SWT. Kita takut da'awatan mazlum. Takutlah doa orang teraniaya. Fa'inlah hula tu'at. Doa orang yang teraniaya, tak ditolak Allah SWT. Yang punya ikatan la ilaha illallah muhammad rasulullah, mohammad lah supaya mendoa. Yang punya ikatan melayu, tolonglah supaya mendoa. Kata Imam Abul Fidah Ismail ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassara'ullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, Allah SWT. Berkumpul ramai-ramai sudah. Banyak yang sudah tertangkap. Orang tak bisa ke laut, tak bisa mencari makan. Dikirimkan makanan, yang mengasih makan pun ditangkap juga. Kemana lagi tempat mengadu, kecuali kepada Allah. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Tapi putus asa tak boleh. Karena syarat putus asa mesti jadi orang kapir dulu. Saudara-saudaraikum, hari-hari ini kita ketahui bersama bahwa seluruh pandangan, pendengaran, dan perhatian kita secara nasional pada ubinnya tertuju pada Pulau Rempang, bagian dari Kota Batang, dari Kepulauan Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di wilayah Rempang itu, yang hangat sekarang dibincangkan, ada 16 kampung tua. Yang tentunya segala macam informasi telah kita ketahui, baik dari tinggalnya ratusan tahun yang lalu, dari nenek moyang atau kakek moyang penduduk di sana. Dan di antara mereka juga ada, termasuk kalangan-kalangan pejuang. Dan demikian, dengan berbagai macam memori, keindahan, dan etapa kehidupan yang telah ditempuh sampai dengan saat ini, ini akan diperkenalkan untuk memberikan masukan ataupun usulan barangkali. Kiranya, ini akan menjadi bagian yang sangat strategis bila tidak harus dikosongkan. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari Landscape Program ECO yang akan dibangun itu. Bila sekiranya dari sekian banyak wilayah yang diharapkan bisa menjadi bagian dari sentral industri, juga ada perbagangan dan pariwisata, mungkin dari tiga bagian pokok besar itu atau skema lainnya, 15 kampung tua ini tidak harus dikosongkan atau bahkan di relokasi. Mungkin bisa ada satu rencana tertentu atau sketsa tertentu yang mengata justru kampung ini menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan program yang akan disiapkan itu, sehingga bisa memberikan juga informasi, edukasi kepada para penunjung kelak di masa yang akan datang, bahwa ada kampung yang bersejarah, mereka berkehidupan juga di sana, lalu dirawat juga oleh negara, dan dalam konteks ini, pengembang juga bisa menjadikan itu bagian dari destinasi. Mungkin bukan hanya destinasi untuk wisata, tapi juga destinasi untuk edukasi, mengenal sejarah masa lalu, yang mungkin akan menjadi win-win solution, yang tidak harus menempatkan mereka sebagai objek relokasi, tapi dimasukkan dalam program itu, yang akan menjadi lebih baik ketika designnya disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan mereka. Saya kira juga, insya Allah tidak ada yang dirimikan dalam konteks ini, bila itu bisa dilakukan dengan tatanan-tatanan yang baik. terima kasih telah menonton!